Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahakan nama saya Diyawah Sopila Disini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Karakteristik Mangrove di Muara Sungai Timur, Kawasan Laguna, Segara Anakan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Nah, dapat kita ketahui bahwa Mangrove merupakan suatu kawasan yang memegang peranan penting sebagai tempat hidup berkembang bagi biota laut dan dapat mengindungi pemukiman dari angin yang kencang Pada struktur komunitas Mangrove ini menjadi parameter dalam menentukan kondisi Mangrove di suatu kawasan Pada struktur komunitasnya digunakan dan bermodifikasi dengan hemispirical fotografi sebagai analisis tutupan kanopinya Indikator yang dapat kita gunakan dalam struktur komunitas itu adalah diameter, tinggi, indeksnya penting, kerapatan dan persentase tutupan kanopinya Persentase tutupan kanopi dapat menentukan kondisi mangrovenya Pada hutan mangrove, Segara Anakan ini memiliki luasan struktur komunitas dan komposisi jenis mangrove yang dinamis Menurut Purwanto, luasan mangrove di kawasan Segara Anakan ini mencapai 6.716 hektar dan menurun sebanyak 1.284 hektar pada tahun 2013 Hal ini disebabkan oleh laju sedimentasi Faktor tersebut dapat mempengaruhi kondisi perairan sehingga menyebabkan komposisi jenis mangrove berbeda pada 3 wilayah Untuk materi dalam penelitian ini yaitu adalah vegetasi mangrove di kawasan Segara Anakan, Kabupaten, Cilacap, Jawa Tengah dengan menggunakan metode deskriptif yang berujur untuk mengetahui gambaran dan sifat populasi ekosistem mangrove Jadi pengambilan datanya yaitu adalah dengan menggunakan plot jenbing yang berukuran 10 x 10 meter Nah berdasarkan hasil penelitian dapatkan bahwa di kawasan Segara Anakan ini terdapat 10 spesies mangrove yaitu mulai dari Rizopora, Terus juga ada Bruguera, Aegiceras, Aficina dan juga ada Cheriops, Soneritia, Soneritia Alba, Sipora, Silocarpus dan ada Silocarpus, Granatum, Talipariti, dan juga ada Nipafru, Stans yang mana pada spesies ini termasuk dalam 3 kategori famili yaitu ada famili mayor yang terdiri dari Aficina, Rizopora, dan Soneritia dan 2 famili dari kategori minor yaitu adalah Miliace dan Prisina, CIE Nah jenis pada famili Rizopora, CIE ini paling banyak ditemukan karena kehajiran jenis ini lebih banyak didapatkan daripada famili yang lainnya Hal ini diadakan bahwa Segara Anakan ini memiliki variabilitas yang cukup tinggi Selain itu juga kondisi tapak di kawasan ini yaitu adalah lumpur berpasir sehingga sangat cocok untuk penumbuhan mangrove yang didapatkan Nah menurut hasil Darmadi pada tahun 2012 mengibatkan bahwa mangrove dapat cepat beradaptasi dan tumbuh dengan tipe substrat lumpur berpasir Kemudian untuk hasil kerapatan mangrove di Segara Anakan ini termasuk kategori rendah yaitu mencapai 90,6 x 10 pangkat 1 per hektare Untuk kategori sampling, kerapatan sampling dapatkan nilai sebesar 1.023 x 10 pangkat 1 hektare per hektare dan seeding sebesar 1.746 x 10 pangkat 1 per hektare Untuk penumbuhan sampling dan seeding yang tinggi ini menunjukkan adanya penumbuhan mangrove yang sangat baik Kemudian nilai persenasi tutupan kanopi dapatkan sebesar 74,62 x 5,3% yang tergolong dalam kategori baik Ini adalah tabel dari penampakan hasil pengamatan di lapangan Kemudian untuk tingkat kerapatan tutupan kanopi dapat berpengaruh pada penumbuhan sampling dan seedingnya yang akan sebagai generasi yang akan datang Hal itu dapat kita simpulkan bahwa komposisi jenis mangrove yang ditemukan di kawasan Segara Anakan ini terdapat 10 jenis Nah pada muara timur memiliki kerapatan yaitu mulai dari pohon, seeding, dan sembing yang cukup baik Persenasi tutupan kanopi, lokasi penelitian ini termasuk sedang Kemudian untuk kondisi ekosistem pada wilayah Segara Anakan ini termasuk cukup baik dalam komposisi jenis mangrovenya Cukup sekian presentasi dari saya Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh